Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Amin. Amin. Sampai jumpa. 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 Selalu mengasihimu pribadi yang agung Mengasihimu pribadi yang agung Pribadi yang agung Halu ya, Tuhan sungguh kami percaya Tuhan Bahwa hati kami tenang, dekat dengan Engkau Karena Engkau lah Allah Immanuel Allah yang berserta dengan kami Allah sumber kedamaian dalam hidup kami Terima kasih Tuhan 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 yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya buat kita. Kiranya turun atas kita berkat dan damai sejahtera yang menyempurnakan ibadah kita yang dibuka di dalam nama Allah Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dibersilakan duduk kembali. Shalom saudara-saudara yang terkasih. Karena salib Kristus setiap kita telah diperdamaikan dan dipulihkan kembali dengan Allah. Mari dengan ucapan syukur kita datang dan beribadah kepadanya. Hanya tempat yang mulia Anugerahmu terjuang Kau berikan hidupmu Sebagai ganti dosaku Meri dari yang kukira Pengampunan yang kuterima Kasih Yesus yang abadi Mengalir di kafari Oleh karena salibu Seluruh hidupku Seluruh hidupku Milikmu Tuhan Darahmu Sucikanku Kuasa salibmu Kulitanku Tidak ada pengharapan Tidak ada pengharapan Dan jalan bagi orang yang berdosa Untuk menghampiri Allah yang kudus Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan Melalui salib Kristus Setiap kita telah diperdamaikan Dan dipulihkan kembali Dengan Allah Diberikan kesempatan kepada setiap kita Untuk menghampiri dosa di hadapan Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih. 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 sampaikan isi hatimu. Hehii' Terima kasih Tuhan. Hisi And.. hari TER Buah Hal Pitka BCa Insaya那麼. Hai Tuhan. mengarahkan hati kami kembali kepadamu Ya Tuhan. builderah Kальная 되는 como. Ya Tuhan. tua Ya Tuhan. After 1994 Tuhan. Tuhan River Beach. Nah shalom Bapak Ibu saudara sekalian Kita bersyukur kepada Tuhan Karena selama bulan Agustus kemarin Kita sudah melaksanakan bulan misi Dan kita sudah mendengarkan banyak kotbah tentang misi Dan saya berharap Bapak Ibu saudara bukan hanya semakin mengerti apa itu misi Tetapi juga saudara semakin tergerak dan melibatkan diri di dalam pekerjaan misi Karena salah satu visi dari gereja REC adalah menjadi inspirasi bagi gereja lain Di dalam hal misi juga Care, teaching, and mission Nah hari ini kita akan melanjutkan tema tahunan kita Yaitu tentang togetherness, what we value and do Kebersamaan, apa yang kita hargai dan apa yang kita lakukan Dan bicara tentang kebersamaan kita bicara tentang banyak aspek Termasuk adalah aspek keuangan Bagaimana kita membantu satu dengan yang lain Ya benar sekali, kita akan bicara tentang keuangan Tema kita hari ini bukan keringanan tetapi keseimbangan Dan ini berbicara tentang keuangan Dan saya tahu bagaimana perasaan sebagian dari Bapak Ibu saudara Ketika mendengar bahwa ada seorang pendeta Berkodbah tentang keuangan Tentang memberikan keuangan di tengah masa pandemi Sementara saudara juga mungkin pernah punya masalah Dengan gereja yang lama mungkin Atau saudara pernah mendengar tentang hamba-hamba Tuhan yang lain mungkin Yang terjebak pada penyalahgunaan keuangan gereja Jadi ini masanya pandemi Sementara beberapa gereja menyalahgunakan keuangan untuk kepentingan dirinya sendiri Dua situasi yang sempurna untuk berkata Jangan bicara masalah keuangan Dalam situasi semacam ini gereja jangan bicara tentang keuangan Bahkan saya tahu beberapa rekan hamba Tuhan yang baik Yang hatinya untuk Tuhan Bahkan mereka begitu menjaga perasaan jemaat dalam tanda kutip Sampai mereka tidak berani memberikan pengumuman untuk persembahan dalam ibadah online Sama sekali tidak ada pengumuman Karena mereka khawatir kalau ada pengumuman persembahan secara online Nanti dianggap tidak peka Nanti dianggap jemaat-jemaat yang mengalami kesulitan selama pandemi Akan dilukai perasaannya Karena banyak jemaat tidak memiliki uang Nah suara saya menganggap bahwa Tindakan ini adalah tindakan yang tidak bijaksana Karena nanti kita akan lihat di dalam teks kita Paulus berbicara tentang keuangan Dia tidak segan-segan berbicara tentang keuangan Dan nanti kita juga akan lihat Bahkan Paulus juga mau menerima persembahan Dari jemaat-jemaat di Makedonia Yang sangat miskin sekali Yang sangat menderita sekali Tapi tetap Paulus membicarakan tentang keuangan Dan dia juga bersedia menerima persembahan Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah karena Paulus ketika bicara tentang keuangan Tujuannya bukan untuk dia Tujuannya adalah untuk orang-orang lain Tujuannya untuk jemaat di Yerusalem Yang sedang mengalami kemiskinan Jadi dia menggerakkan jemaat-jemaat Untuk memberikan persembahan Bukan untuk memperkaya dirinya Yang terselubung Tidak akan ragu untuk membicarakan Tentang keuangan di depan umum Sekali lagi Yang tidak memiliki kepentingan personal Yang terselubung Tidak akan ragu untuk membicarakan Tentang keuangan di depan umum Saya tidak ragu sama sekali Dan saya tidak malu sama sekali Membicarakan tentang keuangan Kenapa? Karena memang saya sedang mendorong jemaat Untuk saling berbagi dengan jemaat yang lain Semakin besar persembahan saudara Tidak akan membuat semakin saya kaya Saya tidak punya kepentingan apa-apa Saya bisa kaya mungkin Bukan dari pelayanan Karena itu saya bersyukur Saya ditempatkan Tuhan pada situasi Saya tidak punya kepentingan apapun Bicara tentang keuangan Jadi saya yakin Hamba Tuhan Yang berani bicara tentang keuangan Itu cuma dua kategori Kategori pertama adalah Yang tidak usah malu Karena memang tidak punya kepentingan tertentu Dia tidak malu Yang kedua adalah Tidak tahu malu Mereka akan mengintimidasi jemaat Mereka akan mempersuasi jemaat sedemikian rupa Memberikan rasa bersalah kepada jemaat Jemaat Kalau engkau tidak memberi Tuhan akan membuat bisnismu hancur Dan sebagainya Dan sebagainya Sehingga jemaat pada akhirnya Memberi terus Memberi terus Kepada hamba-hamba Tuhan Yang tidak tahu malu tadi Nah saya berharap Semakin banyak hamba Tuhan Yang masuk dalam kategori pertama Yang tidak usah malu Dan sekarang kita akan melihat teksnya 2 Korintus 8 Ayat 10 sampai 15 Mari kita membaca bersama-sama 2 Korintus 8 Ayat 10 sampai 15 Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian Inilah pendapatku tentang hal itu Yang mungkin berfaedah bagimu Memang sudah sejak tahun lalu Kamu mulai melaksanakannya Dan mengambil keputusan Untuk menyelesaikannya juga Maka sekarang Selesaikan juga lah pelaksanaannya itu Hendaklah pelaksanaannya Sepadan dengan kerelaanmu Dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu Sebab jika kamu rela untuk memberi Maka pemberianmu itu akan diterima Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu Bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan Tetapi supaya ada keseimbangan Maafkan saya Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka Agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu Supaya ada keseimbangan Seperti ada tertulis Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan Amen Sampai sedemikian pembacaan Alkitab untuk hari ini Nah setara pada waktu Paulus mengungkapkan ayat-ayat tadi Kita perlu tahu konteksnya Konteksnya adalah Jemaat Korintus sudah memulai pengumpulan bantuan Untuk orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem Jadi orang-orang Kristen di Yerusalem menghadapi masalah secara finansial Lalu Paulus menggerakkan jemaat-jemaat di semua tempat yang dia layani Dengan mengatakan begini Kamu dulu diberkati secara rohani oleh gereja di Yerusalem Injil dimulai dari sana Sudah sewajarnya kalau kamu sekarang belajar Untuk memberkati mereka secara materi Apalagi sekarang mereka sedang berada di dalam kemiskinan Nah dorongan ini Nasihat ini program ini Di respons oleh jemaat di Korintus Mereka mulai mengumpulkan Tetapi tampaknya mereka tidak sampai menyelesaikannya Makanya Paulus berusaha Untuk menuliskan surat 2 Korintus ini Terutama pasal 8 dan 9 Untuk mendorong jemaat Korintus Menyelesaikan Apa yang mereka sudah lakukan Nah nanti Bapak Ibu Sarah bisa membaca 1 Korintus surat yang pertama Pasal 16 Bagaimana Paulus sudah memberikan arahan Kepada jemaat Korintus Untuk mengumpulkan bantuan Bukan pada saat mau dibagikan ke Yerusalem Tapi tiap hari pertama Tiap minggunya Jadi hari pertama di tiap minggu Mereka membiasakan diri Menyisihkan sesuatu Sehingga nanti pada waktu Paulus datang Semuanya bisa diambil Nah sekarang Paulus melihat mereka tidak segera melakukan Tidak menuntaskan Makanya Paulus berusaha untuk mendorong mereka Tapi kalau kita melihat dari cara Paulus mendorong Dorongannya Paulus itu begini suara Tanpa paksaan Tetapi persuasif Perhatikan ya kata yang saya pakai Tanpa paksaan Tetapi persuasif Nanti saya terangkan mengapa saya sampai pada kesimpulan itu Tapi saya ingin memberitahu dulu Bahwa banyak gereja Banyak pemimpin gereja rohaniwan Itu melakukan kesalahan Dengan cara tidak menjaga keseimbangan ini Satu sisi mereka memaksa jemaat Untuk memberi Tadi saya sudah sebutkan Kalau jemaat tidak memberi Nanti akan ditakut-takutin Kalau tidak memberi Bisnisnya nanti akan gagal Kalau tidak memberi keluarganya Akan berantakan Akan ditimpa berbagai macam penyakit Siapa yang tidak takut Setelah takut memberi Itu namanya memaksa Itu namanya memaksa Beberapa gereja bahkan Datang terus serang kepada orang-orang kaya Lalu minta uang kepada orang-orang kaya Itu namanya memaksa Ada gereja lain mainnya persuasi terus Tapi tidak berani ngomong terus serang Hanya berani untuk ia memberikan info Tapi tidak terlalu mendorong jemaat Untuk berpartisipasi Di dalam pelayanan Nah kalau kita memikirkan Bukan untuk diri sendiri Kita memikirkan bukan untuk gereja sendiri Kita memikirkan untuk kerajaan Allah di muka bumi Tidak ada alasan bagi kita Untuk terlalu pasif Maupun terlalu aktif Kalau kita terlalu pasif Berarti kita tidak mengedukasi jemaat Untuk memberi Kalau kita terlalu aktif Berarti kita memaksa jemaat Untuk memberi Jadi keseimbangannya Ditunjukkan oleh Paulus disini Paulus tidak memaksa Tetapi Paulus memberikan persuasinya Nah kita akan lihat dulu Paulus tidak memaksa dari mana Di ayat yang ke-10 dikatakan demikian Inilah pendapatku Tentang hal itu Pendapatku bukan perintah ya Pendapat atau masukan atau usulan Ini cocok dengan ayat yang ke-8 Yang sebelumnya Paulus mengatakan demikian Aku mengatakan hal itu Bukan sebagai perintah Aku mau menguji Keikhlasan Kasih kamu Jadi Paulus tidak mau memberikan perintah Walaupun dia tahu Dia punya wewenang Dia punya otoritas Tapi Paulus lebih bermain Pada level persuasi saja Dia tidak mau Memberikan paksaan Dia tahu bahwa masalah keuangan Adalah masalah yang sensitif Jadi saya setuju Keuangan adalah isu yang sensitif Tetapi keuangan tidak boleh menjadi isu yang tabu Dibicarakan di dalam gereja Kalau kita tidak bicara tentang keuangan Di dalam gereja Terus bagaimana jemaat bisa belajar Penggunaan keuangan yang benar Sesuai dengan firman Tuhan Jadi sekali lagi Keuangan merupakan isu yang sensitif Tetapi tidak boleh menjadi isu yang tabu Gereja harus berani membicarakan tentang keuangan Tapi tanpa paksaan Kepada jemaat Saya pun juga tidak pernah memaksa jemaat Untuk memberikan sesuatu Bagi pelayanan Untuk diri saya sama sekali Saya punya kebutuhan pun juga Saya tidak cerita Kepada jemaat Karena itu adalah etika pastoral Hamba Tuhan kalau punya kebutuhan Berdoa saja itu urusan hamba Tuhan Dengan Tuhannya sendiri Tuhan pasti bisa buka jalan Karena di atas mimbar kita berkata kepada jemaat Tuhan pasti buka jalan Jangan mengharapkan manusia Lalu hamba-hamba Tuhan yang mengharapkan manusia Menurut saya itu adalah pikiran yang salah Nah secara walaupun Paulus tidak memaksa Tetapi bukan berarti Paulus tidak persuasif Sekali lagi kita baca ayat yang ke-10 Paulus berkata demikian Inilah pendapatku tentang hal itu Yang mungkin berfaedah bagimu Yang mungkin berfaedah bagimu Bahasa Indonesia memakai kata mungkin Padahal dalam bahasa Yunani tidak ada kata mungkin Yang berfaedah bagimu Berfaedah itu artinya apa sih? Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus Karena kata berfaedah ini muncul sekitar 5 kali Dalam tulisan Paulus Semuanya di dalam surat 1 Korintus dan 2 Korintus Nah kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 10 Ayat 23 Paulus memahami berguna di sini Dalam arti membangun orang lain Berfaedah itu dalam arti membangun orang lain Dia mengatakan begini Segala sesuatu halal diperbolehkan Tapi bukan segala sesuatu berguna Berfaedah Kata Yunani yang sama Yang muncul di teks kita Lalu dia menambahkan Segala sesuatu diperbolehkan Tetapi bukan segala sesuatu Membangun orang lain Jadi ketika Paulus berkata Apa yang aku sampaikan ini Pendapatku ini Berfaedah bagi kamu Artinya pendapat Paulus Membangun jemaat Korintus Jadi ini sekali lagi bukan masalah Paulus ingin mendapatkan sesuatu Dari jemaat Korintus Bukan Tapi justru Paulus ingin memberi sesuatu Kepada jemaat Korintus Paulus ingin membangun jemaat Korintus Saya meyakini bahwa Hamba-hamba Tuhan harus lebih sering Bicara tentang keuangan Bukan supaya gerejanya tambah kaya Apalagi supaya pentitanya Bisa hidup foyang-foyang Tidak Hamba Tuhan harus lebih sering Bicara tentang keuangan Karena semakin banyak jemaat Yang menjadi hamba uang Karena ada banyak jemaat Yang salah mengelola keuangan Ini adalah dosa yang serius Karena di dalam Alkitab Alkitab lebih banyak bicara tentang uang Daripada tentang seks Maka kita harus bertiam diri Mendengarkan apa yang Tuhan mau Sehubungan dengan pengelolaan Keuangan kita Dan itu tujuannya bukan supaya Gereja kaya sekali lagi Bukan tujuannya supaya Hamba Tuhannya hidup di dalam foya-foya Bukan Tujuannya adalah untuk kepentingan Jemaat sendiri Dan itu Paulus dengan jelas Tadi mengatakan Nasihatku ini Pendapatku ini Berguna buat kamu Membangun kamu Dari mana bisa Karena begini Semakin sering dan banyak Kita melepaskan harta Semakin aman kita Dari godaan mamon Sebagai berhala Semakin sering dan banyak Kita melepaskan harta Semakin aman kita Dari godaan mamon Sebagai berhala Yesus pernah berkata Dimana hartamu berada Disitu Hatimu berada Mungkin ada orang yang berkata Begini Enggak lah Tapi biasa yang bilang Enggak itu yang belum kaya Kalau belum kaya Memang belum ada Hartanya Kalau belum ada hartanya Ya belum tahu Mau diletakkan dimana Ya hatinya tetap aja Disitu-situ aja Tapi kalau sodara Semakin kaya Semakin kaya Sodara semakin menyadari Betapa enaknya harta Sodara mau apa saja Bisa Hebat gak sih Mau apa saja Bisa itu enak atau enggak Pasti enak Mau makan apa saja Ada Nah kalau kita mau makan Enak saja Nunggu bansos Nunggu bansos pun itu Bantuan sosial Nunggu kalau ada krisis Pandemi semacam ini Baru bisa makan enak Ya susah lah Hati orang tidak ada Di bansos Adanya di Harta yang melimpah Saya pernah mengenal Beberapa orang yang dulu Integritasnya bagus Waktu tidak banyak duit Begitu banyak duit Integritasnya Mulai Hancur Berantakan Dulu orangnya rendah hati Sekarang sombong Dulu orangnya berharap Kepada Tuhan Sekarang berharap Kepada harta Dulu orangnya Mampu hidup sederhana Sekarang susah Diajak susah Ada banyak orang yang begitu Makanya kita harus Menjaga hati kita Jangan sampai Harta kita Terlalu melimpah Dan itu menjadi Godaan Bagi kita Saya tidak mengatakan Bahwa orang-orang Tidak boleh Punya harta melimpah Bukan itu Kalau menjadi Hamba uang Bukan kelemahan Saudara Maka godaannya Lebih kecil Untuk saudara Bukan tidak ada Tapi lebih kecil Untuk saudara Makanya saya selalu berdoa Supaya jemaat Trek disini Bukan cuma kaya Tetapi hatinya Untuk Tuhan Hatinya untuk sesama Supaya tidak menjadi Hamba uang Ketika kita belajar Memberi Kita melakukan Disiplin rohani Dan itu sebetulnya Untuk kepentingan kita juga Untuk membangun Kerohanian kita juga Supaya kita belajar Cukup dengan Tuhan Bukan cukup dengan uang Supaya kita belajar Untuk bersandar Kepada Tuhan Tenang Di dalam Tuhan Bukan tenang Karena tabungan Ada banyak hal Yang bisa menggoda kita Makanya dengan Belajar memberi Lebih sering Belajar memberi Lebih banyak Kita sedang Menyelamatkan Diri kita sendiri Dan itu poinnya Paulus Paulus ingin Membangun Jemaat Korintus Dengan cara Memberi mereka Nasihat Untuk memberi Nah sekarang Saya akan menerangkan Tiga hal Yang harus ada Pada saat Saudara Memberi Jadi gereja itu Tidak boleh Asal terima Persembahan Tidak boleh itu Hambat Tuhan Tidak boleh Asal terima Duit Pokoknya Kalau dikasih Orang Duit Ya puji Tuhan Gak usah Tanya Lebih lanjut Saya membiasakan Diri Saya berapa kali Diberi uang Oleh orang Baik jemaat Maupun bukan jemaat Ketika diberi uang Saya selalu Membiasakan Diri bertanya Ini untuk apa Untuk saya Atau untuk pelayanan Kalau memang Untuk pelayanan Ya saya tidak akan Ambil satu rupiah pun Walaupun Kalau saya ambil Bendahara juga tidak pernah tahu Tapi saya berusaha Untuk tidak mengambil Satu rupiah pun Saya selalu Mengembalikan Memberitahu Kepada bendahara Berapa kali Saya dititipin orang Puluhan juta Untuk pelayanan Kalau saya ada Motif tertentu Saya bisa ambil Dan bendahara juga Gak akan pernah tahu Karena yang memberi Bukan jemaat juga kok Ketika orang Memberi kepada saya pun Saya berusaha Untuk tanya Ini ada Beban spesifik Memberi kepada saya Karena dulu ada jemaat Yang memberi saya Transfer Lalu bilang begini Pak itu untuk buku Ya Pak Ya Pak Yaakob Siapa tahu perlu Untuk beli buku Jangan sampai Minggu depannya Jah saya yang baru Jangan sampai Sepatu saya Yang baru Tidak Saya belikan buku Saya kirim notannya Kepada yang memberi Untuk menunjukkan Bahwa semua Yang dia berikan Memang saya telah Belikan Sesuai dengan Gerakan Tuhan Di dalam hatinya dia Gereja tidak boleh Asal terima Persembahan Sebab saya tahu Gaya-gaya gereja itu Begini Suara Tahu jemaatnya Bisnisnya gak benar Tapi gak pernah Ditegur Gak pernah diajak Bicara Tahu Bahwa beberapa itu Uangnya adalah Uang haram Senjatanya begini Pada waktu Kolektor Dikumpulkan Persembahan Tuhan Sucikan Uang ini Kenapa perlu Disucikan Coba Karena Itu banyak Uang haram Benar gak sih Kenapa yang Disucikan Uangnya Kenapa yang Disucikan Bukan orang-orangnya Eh denger ya Mbak Tuhan Yang disucikan Itu bukan Uangnya Uangnya gak pernah Salah Uang gak pernah Berdosa Benar gak Yang berdosa Itu yang memberi Makanya Di dalam Persembahan Yang didoakan Bukan Tuhan Menucikan Persembahannya Tuhan Menucikan Yang memberi Persembahan Supaya Dia dalam Bisnisnya Semakin hari Semakin bersih Di hadapan Tuhan Supaya Dia dalam Pengelolaan Keuangannya Menjadi lebih Bijaksana Di dalam Tuhan Nah ada Tiga hal Yang harus ada Ketika kita Memberi Persembahan Kepada Tuhan Yang pertama Adalah Kerelaan Saya bacakan Ulang Ayat yang Kesepuluh Dan Sampai Ayat yang Kedua belas Saya bacakan Ulang Untuk kita Inilah pendapatku Tentang hal itu Yang mungkin Berfaedah bagimu Memang Sudah Sejak tahun Yang lalu Kamu mulai Melaksanakannya Dan mengambil Keputusan Untuk Menyelesaikannya Juga Maka Sekarang Selesaikan Juga Pelaksanaannya Itu Hendaklah Pelaksanaannya Sepadan Dengan Kerelaanmu Dan Lakukanlah Itu dengan Apa yang Ada padamu Sebab Jika kamu Relah Untuk Memberi Maka Pemberianmu Akan Diterima Kalau Pemberianmu Itu Berdasarkan Apa Yang Ada padamu Bukan 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 Berdasarkan Apa Yang Tidak Ada Padamu Paulus Mengingatkan Jemaat Korintus Kamu dulu Sudah Memulai Sekarang Selesaikanlah Jangan Sampai Panas-panas Tayayam Jadi Semangat Di awal Lalu Kemudian Redup Semangatnya Dan Paulus Mengingatkan Mereka Untuk Melanjutkan Tapi Bagaimana Cara Paulus Mengingatkan Mereka Yaitu Paulus Disini Mengapresiasi Sikap Hati Dari Jemaat Korintus Bahasa Indonesia Terjemahannya Kurang Begitu Jelas Saya Bacakan Ayat Yang Ke Sepuluh B Bahasa Indonesia Begini Memang Sudah Sejak Tahun Yang Lalu Kamu Mulai Melaksanakannya Dan Mengambil Keputusan Untuk Menyelesaikannya Juga Dari Tekst Yunani Saya Terjemahkan Secara Huruf Ya Begini Yang Bukan Hanya Melakukan Jadi Kalian Itu Bukan Hanya Melakukan Tetapi Juga Menginginkan Untuk Memulai Dari Setahun Lalu Bukan Hanya Melakukan Tetapi Juga Menginginkan Disini Paulus Mengajarkan Kepada Kita Keinginan Itu Patut Untuk Diapresiasi Bahkan Dari Kalimat Paulus Seolah-olah Keinginan Lebih penting Daripada Melakukan Jadi Paulus Mengatakan Engkau Bukan Hanya Melaksanakan Tetapi Engkau Menginginkan Untuk Memulainya Jemaat Korintus Memberi Bukan Karena Paksaan Sejak Setahun Sebelumnya Mereka Mulai Memberi Karena Mereka Memang Memiliki Gerinduat Memang Mereka Memiliki Keinginan Di Dalam Hati Mereka Dan Inilah Yang Diapresiasi Oleh Paulus Jadi Paulus Tidak Mempersoalkan Besarnya Jangan Salah Paham Paulus Tidak Peduli Besarnya Berapa Yang Paulus Lihat Pertama Kali Adalah Hatinya Dan Itu Diapresiasi Jadi Ada Jemaat Yang Memang Menginginkan Untuk Memberi Kalau Dalam Kalimat Saya Begini Suara Tindakan Memberi Belum Tentu Keluar Dari Hati Belum Tentu Tetapi Yang Memiliki Hati Pasti Akan Memberi Ada Orang Yang Memberi Tapi Bukan Keluar Dari Hati Suara Tapi Keluar Dari Gengsi Memberi Kenapa Ya Gengsi Soalnya Ditembak Lagi Oleh Pendeta Di depan Umum Ya Sudah Terpaksa Memberi Kenapa Memberi Ya Karena Saya Ingin Dominasi Saya Ingin Punya Kuasa Saya Ingin Punya Suara Makanya Memberi Bahkan Paulus Pernah Kata Begini Di 1 Korintus 13 Ada Orang Yang Memberikan Dirinya Untuk Dibakar Yang Menyerahkan Segala Miliknya Tetapi Tanpa Kasih Kok Kok Bisa Ya Karena Dia Ketika Melakukan Tindakan Tindakan Heroik Itu Bukan Untuk Kepentingan Orang Lain Tapi Untuk Kepentingan Diri Sendiri Mau Dicap Hebat Saya Berapa Kali Mendengar Ada Orang Menceritakan Pengorbanannya Dia Pemberiannya Dia Diceritakan Berulang Ulang Seolah Itu Sesuatu Yang Hebat Enggak Ketika Kita Memberi Itu Bukan Sesuatu Yang Hebat Hebat Malekat Sampai Geleng-geleng Kepala Enggak Bisa Paham Kepada Saudara Sungguhan Orang Kristen Memberi Itu Biasa Saja Nah Kita Harus Paham Bahwa Orang Yang Memberi Belum Tentu Keluar Dari Hati Tetapi Orang Yang Memiliki Hati Pasti Akan Memberi Dan Paulus Mengapresiasi Kerelaan Keinginan Jemaat Korintus Tapi Bukan Cuma Keinginan Biasa Sebetulnya Kalau kita membaca Di dalam beberapa Terjemahan Bahasa Inggris Kita akan Menemukan Bahwa Kata Kerelaan Prosumia Sebetulnya Lebih Merujuk Kepada Kesiapan Readiness Jadi Banyak Versi Menerjemahkannya Readiness Kesiapan Atau Kalau NIV New International Version Menerjemahkannya Eager Willingness Jadi Bukan Cuma Kerelaan Keinginan Tapi Eagerness Ada Ada semangat Jadi semangat Untuk Memberi Dan itu cocok Dengan pasal 9 Ayat 7 Ketika Paulus Berkata begini Satu pasal Sesudahnya Hendaklah masing-masing Memberikan menurut Kerelaan Hatinya Jangan dengan sedihati Atau karena Paksaan Sebab Allah Mengasihi Orang Yang memberi Dengan Suka Cita Ketika kita Memberi Kita itu Hatinya Suka Cita Pertama Karena kita Punya Sesuatu Yang Diberikan Kedua Karena kita Diberi hati Untuk Memberikan Ketiga Karena pemberian Kita Memberkati Orang lain Jadi ada Banyak alasan Untuk bersuka Cita ketika Memberi Kita Punya Sesuatu Yang diberikan Kita Diberi Kerinduan Untuk Memberi Dan Pemberian Kita Menjadi Berkat Bagi orang Lain Masih Butuh Alasan Yang Lain Untuk Memberi Dengan Suka Cita Makanya Ketika Memberi Tuhan Lihat Hati Kita Bersyukur Enggak Bersuka Cita Enggak Atau Dengan Ngomel Anak Anak Saya Pada Waktu Kecil Itu Pernah Saya Ajak Ibadah Dan Dia Punya Ada Beberapa Uang Di kantongnya Dan Dia Kurang Persiapan Waktu Itu Lalu Ada Kantong Kolekti Diedarkan Dan Dia Langsung Masukkan Salah Satu Jadi Tidak Tahu Pokoknya Dia Ambil Dia Masukkan Nah Setelah Masukkan Dia Cerita Ke Saya Pak Doain Ya Pak Doain Apa Moga Moga Tadi Yang Masuk Bukan Yang Seratus Ribu Moga Yang Masuk Yang Sepuluh Ribu Terus Tanya Kalau Yang Masuk Seratus Ribu Bagaimana Waduh Ya Sial Berarti Katanya Dia Begitu Kan Kalau Yang Ngasih Seratus Ribu Kadang Kalah Kita Memberi Itu Dengan Berat Hati Ada Orang Semacam Itu Jadi Orang Cepet Ambil Makanya Kalau Di Rek Ada Amplop Supaya Saudara Bisa Bawa Ke Rumah Jadi Saudara Ambil Amplop Persembahannya Saudara Itu Boleh Ambil Berapa Saja Supaya Bisa Dibawa Ke Rumah Dan Disebarkan Di Semua Penduduk RT RWC Tempat Bukan Maksudnya Saudara Bisa Ambil Amplop Di rumah Saudara Itu Masukkan Yang Rapi Jangan Umpel Begini Dimasukkan Disitu Yang Lebih Parah Sudah Umpel Buat Ngelap Keringet Saudara Dari Awal Itu Ngerti Mau Ngasih Berapa Tapi Ada Orang Gak Pake Amplop Sembarangan Dia Langsung Masukkan Eh Ternyata Yang Dimasukkan 100 Ribu Dia Kepengennya Ngasih 5 Ribu Lalu Dia Datang Kepada Pemimpin Gereja Pak Boleh Enggak Saya Minta Kembalian Karena Tadi Saya Ngasih 100 Ribu Padahal Saya Mau Kasih 5 Ribu Nah Pendetanya Gampang Pak Ngomong Sama Orang Itu Pak Terima Kasih Bapak Sudah Ngasih 100 Ribu Tapi Sebetulnya Bapak Mau Ngasih Berapa Tadi 5 Ribu Oke Berarti Nanti Dalam Ibadah Berikutnya Bapak Tidak Usah Ngasih Persembahan Saya Akan Kasih Tahu Tuhan Bapak Sudah Ngasih 5 Ribu 5 Ribu Sampai Nanti Jumlahnya Total 100 Ribu Ada Orang Yang Akhirnya Diomongin Sama Pendetanya Pak Maaf Kami Tidak Bisa Kembalikan Terus Dia Menerima Keadaan Dia Berang Gini Tuhan Berkati Saya Berdasarkan Yang Saya Masukkan Pendetanya Jawab Tidak Berdasarkan Hatimu Hatimu Mau Ngasih 5 Ribu Itu Upamu Besar Di Surga Karena Tuhan Melihat Apa Hati Bukan Melihat Apa Yang Kita Beri Tapi Melihat Hati Kita Kita Bersemangat Nggak Dan Paulus Mengapresiasi Itu loh Wah Paulus Luar Biasa Dia Mengapresiasi Hati Jemaat Dan Ini Cocok Dengan Sikap Paulus Di Tempat Lain Misalnya Di Dalam Filipi Pasal Yang Keempat Ayat Sepuluh A Filipi Pasal Empat Ayat Sepuluh A Dia Berkata Begini Setelah Menerima Bantuan Dari Jemaat Filipi Aku Sangat Bersuka Cita Dalam Tuhan Karena Kebutuhanku Terpenuhi Enggak Di Pasal Empat Ayat 17 Surat Filipi Dia Meneruskan Begini Tetapi Yang Kuutamakan Bukanlah Pemberian Itu Melainkan Buahnya Yang Makin Memperbesar Keuntunganmu Yang Makin Memperbesar Keuntunganmu Jadi Yang Dipikirkan Paulus Bukan Dia Kekurangan Lalu Dipenuhi Bukan Yang Dia Pikirkan Bagaimana Jemaat Mendapatkan Faidah Mendapatkan Manfaat Mendapatkan Keuntungan Dari Apa Yang Diberikan Keuntungan Tentu Saja Bukan Laba Bukan Masalah Untung Setara Finansial Tapi Keuntungan Setara Rohani Hati Itu Penting Makanya Saya Mau Berkata Begini Pemberian Tidak Dimulai Dari Kondisi Keuangan Melainkan Kondisi Hati Seseorang Jangan Tunggu Kaya Baru Memberi Karena Seringkali Orang Semakin Kaya Semakin Sulit Untuk Memberi Jangan Jadikan Kemiskinanmu Alasan Untuk Tidak Memberi Di Gereja Ini Saya Mengajarkan Dengan Tegas Walaupun Saudara Miskin Saudara Harus Belajar Untuk Memberi Jangan Mudah Menerima Sesuatu Dengan Free Jangan Mudah Ketika Ada Pembangunan Gereja Saudara Mungkin Berkata Saya Cuma Bisa Menyumbang Satu Batu Batak Gak Sumbang Aja Supaya Saudara Itu Memiliki Sense Belonging Terhadap Gereja Kita Kalau Saudara Gak Mampu Beli Satu Batu Batak Rundingan Sama Jemaat Yang Lain Supaya Dua Orang Beli Satu Batu Batak Aja Murah Banget Bagi Saya Yang Paling Penting Adalah Kita Semua Jangan Menjadikan Kemiskinan Kita Sebagai Alasan Untuk Tidak Memberi Dan Jangan Sampai Kekayaan Kita Membuat Kita Kikir Di Dalam Memberi Jadi Harus Ada Kerelaan Semangat Kesiapan Di Dalam Memberi Yang Kedua Saudara Memberi Itu Harus Ada Ketersediaan Ketersediaan Saya Bacakan Ulang Ayat 10 Sampai 12 Inilah Pendapatku Tentang Hal Itu Yang Mungkin Berfaedah Bagimu Memang Sudah Sejak Sat Tahun Lalu Kamu Mulai Melaksanakannya Dan Mengambil Keputusan Untuk Juga Pelaksanaannya Itu Hendaklah Pelaksanaannya Sepadan Dengan Kerelaan Mu Dan Lakukanlah Itu Dengan Apa Yang Ada Padamu Sebab Jika Kamu Relah Untuk Memberi Maka Pemberian Mu Akan Diterima Kalau Pemberian Mu Itu Berdasarkan Apa Yang Ada Padamu Bukan Berdasarkan Apa Yang Tidak Ada Padamu Jadi Memberi Itu Berdasarkan Ketersediaan Berkat Tuhan Di Dua kali Paulus Berkata Sesuai Dengan Apa Yang Ada Padamu Berdasarkan Apa Yang Ada Padamu Dua Kali Dia Ulang Di Bagian Ini Maksudnya Apa sih Saudara Maksudnya Begini Kalau Saudara Diberi Tuhan Itu Banyak Maka Saudara Harus Belajar Memberi Banyak Ini Bicara Tentang Presentasi Sebetulnya Bukan Masalah Jumlahnya Kalau Masalah Jumlahnya Tidak Fair Jemaat Miskin Pasti Pemberiannya Sedikit Tapi Bukan Berarti Tidak Penting Jemaat Yang Kaya Pasti Persembahannya Lebih Banyak Tapi Kalau Kita Bicara Tentang Presentasi Yesus Yesus Pernah Memuji Seorang Janda Yang Pemberiannya Jumlahnya Sedikit Sedikit Orang-orang Kaya Menaruh Persembahan Dulu Koin Semua Jadi Kalau Ditaruh Buni Semakin Banyak Buninya Semakin Nyaring Buninya Gengsinya Semakin Naik Karena Dia Memberikannya Banyak Nah Kalau Sekarang Beda Kalau Sampai Kasih Persembahan Buni Orang Biasanya Tambah Malu Kasih Persembahan Buni Jadi Dia Memastikan Teman Sebelahnya Ngasihnya Bukan Koin Sebab Kalau Sebelahnya Koin Dia Koin Koin Bertemu Koin Yang Keluar Adalah Bukan Suara Nyaring Tetapi Aib Apalagi Kalau Itu Satu Keluarga Berarti Itu Aib Keluarga Padahal Kalau Memang Mampunya Memberi Koin Ya Gak Apa Memang Nganus Ngapain Kalau Memang Sudara Punyanya Cuma Koin Ya Sudah Enggak Usah Koinnya Dipegang Pegang Gini Ditaruhnya Dengan Pelan Supaya Enggak Bunyi Setelah Diremes Begitu Rupa Ditaruh Wah Dia Keluarkan Tangannya Itu Gambar Garudanya Enggak Ilang Selama Sebulan Sudara Nempel Terus Disitu Gak Usah Malu Kalau Sudara Memang Mampunya Memberi Koin Ya Berikan Koin Tapi Kalau Sudara Mampunya Memberi Lebih Kertas Warna Merah Jumlahnya Banyak Kenapa Sudara Ngasihnya Sedikit Sesuai Dengan Apa Yang Ada Pada Kita Itulah Prinsipnya Persentasinya Saya Pernah Berada Di Tempat Pelayanan Dan Di Tempat Pelayanan Itu Ada Banyak Orang Kaya Dan Beberapa Diantaranya Sombong Luar Biasa Luar Biasa Sombong Luar Biasa Kalau Bicara Selalu Uang Berapa Banyak Yang Dia Berikan Sampai Pada Akhirnya Saya Terpaksa Menegur Mereka Karena Menurut Saya Mereka Sudah Melewati Batasnya Saya Langsung Bertanya Kepada Mereka Saya Tanya Disini Siapa Disini Yang Memberikan Dari Semua Yang Dia Miliki Memberikan 30% Untuk Pekerjaan Tuhan Disini Siapa Diam Semua Terus Saya Turunkan 20% Semuanya Diam 10% Hanya Ada Satu Dua Orang Yang Mengangkat Lalu Saya Kasih Tahu Mereka Saya Memberi Untuk Pelayanan Itu 30% Dari Semua Yang Saya Miliki Jumlahnya Kecil Karena Waktu Itu Saya Tidak Punya Uang Tapi Saya Berusaha Untuk Berkomitmen Memberikan 30% Dari Apa Yang Saya Terima Untuk Pekerjaan Tuhan Disana Ini Orang Orang Memang Kaya Raya Tapi Memberikannya Di bawah 10% Bahkan Cuma 5% 3% Tapi Sombongnya Luar Biasa Saya Cerita Bukan Karena Saya Mau Menyombongkan Diri Bukan Justru Karena Saya Ingin Memberitahu Saudara Bahwa Kita Ini Harus Memberi Berdasarkan Apa Yang Tuhan Percayakan Kepada Kita Semakin Banyak Yang Tuhan Percayakan Kepada Kita Semakin Banyak Yang Kita Berikan Kepada Tuhan Dan Kepada Sesama Kita Ingat Baik-baik Kalau Kita Punya Sedikit Yang Memberi Sedikit Gak Usah Kita Itu Memaksakan Diri Memberi Melampaui Kekuatan Kita Gak Lucu Kalau Saudara Untuk Pelunasan Rumah Tuhan Saudara Sampai Utang KPR Di Bank Terus Ditanya Rumahnya Mana Enggak Ini Untuk Renovasi Gereja Saya Sendiri Mau Utang Di Bank Untuk Membayar Gak Perlu Sebegitunyalah Bukan Berarti Tidak Boleh Tapi Tidak Perlu Sebegitunya Saudara Mengorbankan Segala Sesuatunya Sesuai Saja Dengan Apa Yang Ada Pada Kita Tuhan Sudah Senang Dengan Itu Lalu Paulus Memberikan Tambahan Bukan Apa Yang Tidak Ada Bukan Apa Yang Tidak Ada Jadi Paulus Sebetulnya Ingin Memberikan Penekanan Disini Apa Yang Ada Padamu Sudah Cukup Sebetulnya Tapi Dia Dekasih Tambahan Bukan Apa Yang Tidak Ada Dan Ini Tambahannya Luar Biasa Karena Paulus Di Pasal Sebelumnya Bicara Tentang Jemaat Makedonia Yang Walaupun Miskin Kekurangan Dalam Penganiayaan Mereka Memberikan Melampaui Kemampuan Mereka Jadi Paulus Memberi Contoh Jemaat Makedonia Yang Memberi Melampaui Kemampuan Mereka Melampaui Kemiskinan Mereka Menariknya Apa Paulus Tidak Berkata Begini Jemaat Korintus Tirulah Jemaat Makedonia Memberi Sampai Kamu Miskin Haleluya 12 kali Enggak Ya Paulus Tetap Ini Jemaat Makedonia Bisa Memberi Dalam Kekurangan Mereka Itu Kasih 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 Ayat sebelum ayat kita hari ini Paulus bicara tentang Yesus Kristus yang walaupun Kaya, rela jadi Miskin, supaya yang Kita yang miskin menjadi Kaya, tapi Paulus Tidak berkata begini, ayo jemaat Korintus, serahkan semua milikmu Sampai Kamu menjadi benar-benar miskin Supaya Kamu seperti Yesus Kristus Memperkaya orang lain Walaupun untuk itu Engkau harus miskin Tidak, Paulus tidak berkata begitu Tuntutan Paulus Masuk akal sebetulnya Berilah sesuai dengan apa yang ada Padamu Jemaat Tuhan, kalau engkau tidak bisa Memberi dari kekuranganmu Engkau harus belajar Memberi dari apa yang ada Padamu, yang kaya belajar Memberi lebih, yang miskin Belajar memberi juga Satu-satunya alasan kita Tidak memberi adalah Memang kita tidak punya Apapun untuk diberikan Kalau saudara memang tidak punya Apapun untuk diberikan Makan pun saudara Bergantung kepada orang lain Saudara tidak perlu Memberikan sesuatu Kepada orang lain Kepada Tuhan Tapi kalau saudara punya Seberapa besar pun yang saudara punya Belajar untuk memberi Kemiskinan bukan alasan Untuk tidak memberi Jadi ada kerelaan Kesiapan yang bersemangat Kemudian juga ada Ketersediaan Apa yang ada pada kita Kita berikan Yang terakhir adalah Yang disebut Keseimbangan Suara keseimbangan Jadi yang terakhir adalah Keseimbangan Ini ada Kesalahan Taipo Maafkan Saya bacakan Ayat yang ke-13 Sampai yang ke-15 Sebab kamu dibebani Bukanlah supaya Orang-orang lain Mendapat keringanan Tetapi supaya Ada keseimbangan Jadi huruf yang besar Itu bukan Ketersediaan Tapi keseimbangan Maka hendaklah Sekarang ini Kelebihan kamu Mencukupkan Kekurangan mereka Agar kelebihan mereka Kemudian mencukupkan Kekurangan kamu Supaya ada keseimbangan Seperti ada tertulis Orang yang mengumpulkan Banyak tidak kelebihan Dan orang yang mengumpulkan Sedikit Tidak kekurangan Langsung saja Saya mau menerangkan Terjemahan bahasa Indonesia Yang tidak terlalu jelas Di ayat 13 Seolah-olah Paulus memberikan beban Kepada jemaat di Korintus Bahasa Indonesia Menerjemahkannya begini Kamu dibebani Bukanlah supaya Orang-orang lain Mendapat keringanan Tetapi supaya ada Keseimbangan Berarti jemaat Korintus Dibebani enggak? Dibebani Padahal dalam bahasa Yunani Bunyinya bukan gitu Dalam bahasa Yunani Bunyinya begini Bukan supaya Orang lain Diringankan Sementara kalian Menderita Dibebani Dibebani Tetapi supaya ada Keseimbangan Jadi kalau terjemahan Bahasa Indonesia Memberikan kesan Begini Jemaat Korintus Kamu itu memang Dibebani oleh orang lain Tapi terimalah Dengan senang hati Kenapa? Supaya ada Keseimbangan Itu terjemahan bahasa Indonesia Bisa memberi kesan Kesana Tapi kalau dalam Teks Yunaninya Sudah cukup jelas Teks Yunaninya Mengatakan Ini semua Supaya ada Keseimbangan Bukan Mereka Diringankan Kamu Dibebankan Bukan itu Dalam teks Yunaninya Sudah jelas Apa yang dilakukan Oleh Jemaat Korintus Bukan beban Melainkan upaya Untuk menghadirkan Keseimbangan Tapi apa yang dimaksud Dengan keseimbangan Di sini Dalam bahasa Yunani Yang dipakai Di sana Saya menafsirkan Keseimbangan Di sini Artinya adalah Saling mencukupkan Kekurangan Seimbang di sini Artinya Kita saling Belajar Untuk mencukupkan Kekurangan Ayat yang ke-14 Tadi Paulus Mengatakan Maka Hendaklah sekarang ini Kelebihan kamu Mencukupkan kekurangan mereka Agar kelebihan mereka Kemudian Mencukupkan Kekurangan kamu Supaya ada Keseimbangan Jadi keseimbangan Yang dimaksud Di sini Bukan sama rata Ini bukan ajaran Komunisme lama Kalau ajaran komunisme lama Itu semua orang Tidak peduli Penghasilan kita Tidak peduli Seberapa besar Kita berusaha Pada akhirnya Semua orang Punyanya sama Ini tidak Ini tidak Paulus tidak mengajarkan Kesamarataan Bukan Keseimbangan Bukan dalam arti itu Keseimbangan dalam arti Siapapun yang punya Kelebihan Memenuhi Kekurangan Orang lain Jadi bukan Menjadi miskin Supaya orang lain Kaya Bukan ya Targetnya itu Cuma supaya Orang lain Tidak kekurangan Nah masalah Saudara setelah Melihat orang lain Tidak kekurangan Saudara masih punya Banyak kelebihan Saudara bisa hidup nyaman Silahkan Go ahead Saudara Alkitab tidak mengharuskan Kita jadi miskin Untuk menolong orang lain Tidak Tapi mengajarkan Supaya jangan ada Orang-orang yang miskin Yang berkekurangan Di sekeliling kita Jadi maksudnya begini Kita sekarang memberi Nanti ke depan Kita akan diberi Orang yang sekarang Menerima Persembahan dari kita Telah akan menjadi Pemberi persembahan Bagi kita Atau bagi orang lain Dengan perkataan lain Begini Diberi supaya Menjadi pemberi Penerima pemberian Telah menjadi Pemberi Bantuan Jadi kalau kita Memberikan bantuan Jangan sampai Membuat orang itu Punya ketergantungan Kepada kita Kita memberi Bukan memberi ikan Kita memberi Pancingnya Memang gak usah Memberi kolam ya Karena ada Pejabat yang menjanjikan kolam Ternyata kolamnya Satu kota ya Jadi gak perlu Memberikan kolam Tapi paling tidak Saudara itu Melatih orang Menolong orang Supaya orang itu Bisa menghasilkan Uang sendiri Dia punya kehormatan Sendiri Supaya dia Bisa Kelak Menjadi pemberi Jadi kalau pemberian Saudara Membuat orang itu Terima-terima-terima Terus Tapi gak pernah Memberi orang lain Pemberiannya Cuma separuh jalan nih Memang ada orang-orang Tertentu Tidak mungkin bisa Karena keterbatasan Fisik Mental dan sebagainya Itu akan menjadi Perkecualian Tetapi Bagi sebagian Besar orang Kita harus Memberi supaya Orang yang diberi Kelak menjadi Pemberi juga Itu namanya Keseimbangan Nah keseimbangan Yang lain Artinya adalah Begini saudara Masing-masing Memiliki Sesuai kebutuhannya Masing-masing Memiliki Sesuai kebutuhannya Di ayat yang kelima belas Paulus Bicara tentang Kisah mana Tuhan memberikan Roti di padang gurun Roti mana Kepada bangsa Israel Jadi mereka mengambil Sesuka hati mereka Menariknya adalah Ini dia menariknya Begitu ditimbang Jumlahnya itu selalu Bukan sama ya Bukan sama Sesuai dengan Jumlah orang Di rumah tangga itu Jadi kalau yang keluarganya Gede ya Dapatnya segitu Yang keluarganya kecil Dapatnya juga segitu Terlepas dari Berapapun Yang mereka kumpulkan Jadi bukan berarti Semua dapat sama Bukan Tapi masing-masing orang Tertutupi Kebutuhannya Jadi tiap-tiap orang Kebutuhannya Tercukupi Sekali lagi Kekristenan Tidak mengajarkan Sama kaya Sama miskin Bukan Kalau saudara Bekerja keras Saudara pintar kerja Saudara dapat uang banyak Saudara bisa menikmati Kau Kekayaan saudara Tapi jangan lupa Jangan sampai Ada orang-orang Berkekurangan Di sekeliling Saudara Ingatlah yang dilakukan Kristus bagi kita Kristus yang kaya Rela menjadi miskin Untuk memperkaya Kita Bukan kaya setara finansial Tapi memperkaya Dalam segala kebajikan Pasal 9 ayat 8 Paulus berkata Dan Allah sanggup Melimpahkan segala Kasih karunia Kepada kamu Supaya kamu Senantiasa Berkecukupan Di dalam segala sesuatu Dan Malah Berkelebihan Di dalam pelbagai Kebajikan Untuk apa Saudara berdoa Supaya tambah kaya Tapi saudara tidak Tambah memberi Untuk kerajaan Tuhan Di muka bumi Jadi sebelum Saudara berdoa Supaya saudara kaya Urus hatimu sendiri Apakah hatimu Terikat pada Mamon Pada harta Atau karena Engkau ingin Memberi lebih banyak Atau dalam kalimat lain Saya mau berkata Begini saudara Besarkan hatimu dulu Untuk orang lain Untuk Tuhan Sebelum engkau Memperbesar Keuanganmu Saya akan tutup Dengan satu kalimat Begini Kekayaan yang dikaruniakan Oleh Kristus Lebih berkaitan Dengan jumlah Kebajikan Daripada jumlah Simpanan Di bank Kristus mati Bagi kita Meninggalkan kekayaannya Dengan tujuan Bukan supaya kita Kaya raya Secara duniawi Karena Kristus pun Selama di dunia Dia tidak kaya Tapi supaya kita Kaya Di dalam berbagai macam Kebajikan Mari kita berdoa Supaya Injil Yesus Kristus Yang mengajarkan Kepada kita Kasih yang tanpa syarat Kasih yang mau berkorban Kiranya Injil itu Mengerjakan hati kita Marilah kita berdoa Kepada Tuhan Tuhan Perbesar hatiku Supaya di tengah Situasi apapun Aku belajar memberi Untuk orang lain Untuk pekerjaan Tuhan Dan mari kita berdoa Bersama-sama Memberikan hati kita Kepada Tuhan Saya memberi kesempatan Setiap kita Untuk berdoa Kepada Tuhan Secara pribadi Bertobatlah Kalau selama ini Engkau tidak pernah memberi Atau kurang memberi Bertobatlah Kalau engkau selama ini Memberi Dan engkau suka Dipuji Melalui pemberianmu itu Dan mari kita Semua datang Kepada Tuhan Supaya Tuhan Memberi hati Kita seperti hati Kristus Bapak di surga Terima kasih Untuk firmanmu Ampuni kami ya Tuhan Hambamu yang menyampaikan Dan umatmu yang mendengar Kalau kami didapati Tuhan Kurang dalam memberi Kurang bertanggung jawab Dalam mengelola keuangan Kami tidak pandai Menentukan Taraf hidup kami Sehingga kami selalu Berada dalam kekurangan Dan itu kami Jadikan alasan Untuk tidak memberi Kepada orang lain Untuk pekerjaan Tuhan Ampunilah kami Kiranya roh kudus Memberi kami hikmat Supaya kami bisa Mengelola keuangan Dengan baik Hidup secara sederhana Menahan diri Dari semua Keinginan duniawi Supaya apa yang Tuhan percayakan Kepada kami Bisa kami bagikan Kepada orang lain Jadikan kami Sebagai saluran Berkatmu ya Tuhan Sebagaimana Kristus yang kaya Telah menjadi miskin Supaya Kristus bisa Memperkaya kami Terima kasih Untuk firmanmu Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa Dan bersyukur Amen Tuhan memberkati kita Jemaat yang dikasih Tuhan Saat ini kita Melanjutkan dengan Pelaksanaan Sakramen Perjaman Kudus Ijinkanlah saya Sebelumnya Untuk membacakan Dasar dari Pelaksanaan Sakramen ini Di dalam Firman Tuhan Mengatakan demikian Sebab setiap kali Kamu makan Roti ini Dan minum Cawan ini Kamu memberitakan Kematian Tuhan Sampai ia datang Jadi barang siapa Dengan cara yang Tidak layak Makan roti Atau minum Cawan Tuhan Ia berdosa terhadap Tubuh dan darah Tuhan Karena itu Hendaklah tiap-tiap orang Menguji dirinya sendiri Dan baru sesudah itu Ia makan roti Dan minum Dari cawan itu Karena barang siapa Makan dan minum Tanpa mengakui Tubuh Tuhan Ia mendatangkan Hukuman atas dirinya Jemaat yang terkasih Pelaksanaan Sakramen ini Diberuntukkan Bagi setiap kita Yang mengaku Percaya Menerima Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Secara pribadi Dari setiap Kita Yang sudah Mengakui Percaya ini Maka saya mengundang Untuk ambil bagian Dalam pelaksanaan Sakramen Bapak Ibu yang ingin Bertobat Bapak Ibu yang ingin Lebih dalam Mengenal cinta Kasih Tuhan Maka saya undang Untuk ambil bagian Dalam Sakramen ini Tetapi bagi Bapak Ibu Yang sekarang ini Masih mengeraskan hati Di dalam teguran Firman Tuhan Tetap saja Menikmati dosa Tidak mau Bertobat Maka ambil Kesempatan Secara pribadi Untuk tidak Ambil bagian Dalam Sakramen ini Tetapi Intropeksi Di hadapan Tuhan Ketika nanti Bapak Ibu sudah Siap untuk Bertobat Maka Kesempatan itulah Kita bisa Ambil Bersama-sama Melaksanakan Sakramen Perjaman Kudus Mari kita Menyiapkan hati kita Bapak Ibu sekalian Kita pujikan Nothing but the blood Of Jesus What can Wash away My sin Nothing but the blood Oh Jesus What can Make me Whole Again Nothing but the blood Of Jesus Oh precious Is the flow That makes me Why there's no No Other Fault I know Nothing but the blood Of Jesus Saya mengundang jempat sekalian Untuk bangkit berdiri Marilah kita mengambil roti Sesuai dengan firman Tuhan Yang mengatakan demikian Sebelum Yesus ditangkap Dia mengambil roti Mengucap syukur atasnya Sambil memecah-mecahkannya Ia berkata Inilah tubuhku yang diserahkan Bagi kamu Perbuatlah ini Menjadi peringatan Akan aku Mari dengan iman Sukacita Dan ucapan syukur Makan roti ini Sebagai simul tubuh Tuhan Yang diserahkan bagi kita Demikian juga Ia mengambil cawan Sesudah ia makan Lalu berkata Cawan ini adalah Perjanjian baru Yang dimeteraikan oleh Darahku Perbuatlah ini Setiap kali Kamu meminumnya Menjadi peringatan Akan aku Mari dengan iman Sukacita Dan ucapan syukur Minum anggur Simbol darah Kristus Yang menyucikan kita Saya memberikan Kesempatan kepada Setiap kita Untuk berdoa Secara pribadi Mengucap syukur Atas keselamatan Yang telah Tuhan beri Bapak di dalam surga Saat ini kami Mengucap syukur Karena Diingatkan kembali Tentang betapa besar Kasih Allah Atas kami Ketika kami bergumul Dengan dosa Tidak ada jalan keluar Yang bisa menyelesaikannya Hanya anugerah Tuhan Melalui Kristus Yang mati di kayu salib Menjadi penebusan Atas kami Kiranya kami Mengucap syukur Atas itu semua Ya Tuhan Engkau telah membereskan Dosa-dosa kami Sebagai masalah kami Yang utama Dan engkau telah Memberikan Sukacita Karena keselamatan Surgawi Melalui kebangkitanmu Kiranya Senantiasa Boleh kami hargai Dengan hidup kudus Dengan hidup taat Dengan disiplin rohani Dengan belajar Semakin dekat Dan erat Dengan engkau Terima kasih Bapak di surga Kiranya Kami mempersembahkan Hidup kami Bagi kemuliaan Nama Tuhan Kiranya kami Senantiasa Mengingat Kebaikan Kasih Anugerah Tuhan Di dalam nama Kristus Yesus Kami mengucap syukur Dan berdoa Amin Jemaat Ya saudara Saya Mengajak setiap kita Meresponi Firman Tuhan Dengan memberikan Persembahan Dan tentunya Dengan satu pengertian Yang baru Bahwa memberi Dengan hati Memberi Apa yang ada Pada kita Dan memberi Untuk Keseimbangan Selamat Memberi Dengan Sukacita Terima kasih Oh Kuasamu Membebaskanku Tebus hidupku Kebaikanmu Nyata atas Keubah hidupku Kasihmu Terima kasih Merpukah hidupku Hidupku Menyerangi Setiap langkahku Kebenaran Kulatanku Bersilah Bagimu Oh 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 Buatku Dalam hidup Takkan ku takut Kau alatku Dalam Terangmu Takkan ku ragu Kasimu Terpegang Di bumi Disengah Ajahti kuasa Nama Yesus Kau Sampung Kau Sempurna Hidupku Sempurna Di hidupku Mada langit Ya Berkata ku Kau menarik tuanku, dan sinar bagimu Terima kasih Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Allah Bapak di dalam surga terima kasih Karena kesempatan yang indah bagi kami untuk memberikan persembahan kepada Allah Kiranya engkau memberikan hati yang penuh kasih kepada engkau Sehingga kami boleh memberikan yang terbaik dari setiap apa yang kami miliki Demi kemuliaan nama Tuhan Demi apa yang bisa dilakukan oleh gereja untuk mengembangkan pelayanan-pelayanan Sehingga banyak jiwa yang menikmati berkat Tuhan secara jasmani maupun rohani Terima kasih Bapak di surga untuk kesempatan ini Dan kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara Kami percaya engkau mengasihi bangsa dan negara kami Di tengah-tengah kesulitan pandemi Engkau mengizinkan hal yang berat yang bisa kami alami Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Karena itu ya Tuhan kami memiliki iman dan pengharapan hanya kepada engkau Supaya engkau memampukan setiap aparat pemerintah Pemimpin-pemimpin bangsa kami setiap kelompok-kelompok yang berperan aktif untuk memutus penyebaran COVID-19 Kiranya engkau melindungi mereka, memberikan hikmat yang cukup, memberikan kerjasama yang baik dari semua lapisan masyarakat Supaya permasalahan ini boleh diatasi dengan baik Untuk kebutuhan vaksinnya Tuhan kami serahkan di dalam tangan Tuhan Di berbagai daerah yang masih kesulitan di dalam penjangkauan Ataupun hati dari sebagian kelompok masyarakat yang masih sulit menerima vaksin Kiranya engkau melembutkan hati mereka Supaya kekebalan dari penyakit ini boleh Diatasi dengan baik Oleh karena kerjasama yang baik dari setiap lapisan masyarakat dan pemerintah Kami saat ini juga mempercayakan dalam tangan Tuhan Ketika masih ada daerah-daerah yang memiliki peningkatan yang signifikan Kiranya engkau terus-menerus memberikan kekuatan kepada mereka Menyelesaikan dengan baik kerjasama yang baik, kesatuan hati yang baik Tetapi di daerah-daerah yang sekarang ini sudah mulai menurun penyebarannya ya Tuhan Kiranya engkau terus-menerus memberikan hati Untuk tidak lalai, tetap menjaga disiplin Berkaitan dengan kesehatan yang harus mereka jaga bersama-sama Dan kami saat ini juga berdoa ya Tuhan Untuk setiap gereja yang ada di Indonesia Ataupun yang ada di dunia ini yang menjalankan pelaksanaan sakramen secara online Pelaksanaan ibadah secara online Pelaksanaan pembinaan-pembinaan secara online Ya Tuhan kiranya engkau menghadirkan kesakralan ibadah Sehingga mereka jemaat-jemaat yang boleh menikmati Mengalami hadirat Allah secara pribadi Ya Tuhan engkau pakai sarana online ini ya Tuhan Yang secara jasmania untuk membawa kebutuhan-kebutuhan rohania Bagi setiap jemaat Engkau juga berdoa, kami juga berdoa Untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau berikan kekuatan kepada mereka Memikirkan hal yang terbaik Untuk bisa diberikan kepada jemaat yang mereka layani Meskipun tanpa pertemuan secara fisik Tetapi kiranya firman Tuhan Tetap diberitakan sebaik-baiknya Terima kasih Bapak di surga Kiranya di dalam kondisi ini ya Tuhan kami tetap berdoa Untuk saudara-saudara kami yang ada di Afganistan Engkau tahu kondisi bangsa ini Engkau tahu kekacauan yang ada dalam bangsa ini Engkau tahu bertapa banyak pengharapan-pengharapan Dari doa-doa mereka Kiranya engkau memberikan jalan keluar Engkau memberikan hikmat bijaksana Kepada pihak-pihak yang terkait Supaya bisa memberikan kedamaian Untuk bangsa ini Terima kasih Bapak di surga Kami saat ini berdoa Untuk bangsa dan negara kami Untuk persembahan kami Kiranya engkau yang berbelas kasihan Atas kami Di dalam nama Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa Amin Jemaat sekalian kita akan bersama-sama Menyaksikan informasi warta jemaat Shalom Welcome to Reform Exodus Community This is our church This is our home Kami mengucapkan selamat datang Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah kali ini REC adalah gereja yang tepat Bagi Anda yang peduli dengan care, teaching, and mission Jika Anda ingin terhubung di dalam komunitas yang ada di REC Atau ingin didoakan Silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini Kami mengucapkan selamat Bagi Anda yang berulang tahun di minggu ini Kiranya kasih, iman, dan pengharapan Anda Semakin dikuatkan di dalam Kristus Melalui pepangan roh kudus Mari kita meluangkan waktu beberapa menit Untuk mendoakan dan mengucapkan selamat Kepada saudara-saudara kita Yang akan berulang tahun di minggu depan Mari bergabung di dalam Discipleship Group Mari bertumbuh dan belajar tentang firman Tuhan bersama-sama Buat teman-teman muda Ayo jangan lupa untuk hadir di dalam persekutuan online Remaja dan pemuda Untuk informasi link Zoom silahkan kontak nomor-nomor berikut ini Mari hadir di dalam doa pagi setiap hari Sabtu Pukul setengah 6 pagi Bagi bapak ibu yang belum bergabung dengan WhatsApp Group Silahkan dapat mengisi link registrasi berikut ini Kita bersyukur karena oleh kemurahan ala Tritunggal Dan melalui dukungan doa dan dana dari Anda Proyek renovasi gedung gereja Rekninden Terus menunjukkan perkembangan Mari kita tidak jemuh menuntaskan apa yang sudah kita kerjakan Silahkan transfer dukungan Anda ke rekening berikut ini Dan jangan lupa untuk menambahkan angka 9 pada digit terakhir Mari kita terus mendukung proyek pembangunan kelas 3 dan 4 SD Kristen Exodus Sorong Saat ini pembangunan telah selesai dikerjakan Namun masih ada dana yang harus dipenuhi Persembahan dapat Anda berikan melalui rekening misi berikut ini Untuk informasi lebih lanjut Hubungi Ibu Venisa Cemaat yang terkasih saat ini TK dan SD Exodus sudah dipercaya melayani 65 siswa Untuk itu dibutuhkan armada tambahan untuk antar jemput siswa seharga Rp45 juta Mari dukung dengan transfer ke nomor rekening berikut ini Dan untuk info lebih lanjut silahkan menghubungi Ibu Venisa Demikianlah informasi untuk minggu ini Tetap semangat Stay safe Stay healthy God bless you And see you next week Jemaat yang dikasih Tuhan Marilah kita mengakhiri ibadah pada saat ini dengan sukacita Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri Kita agungkan Allah Tritunggal Alhamdulillah Bujianya Alhamdulillah Bujianya Bapak Kutra Loh Alhamdulillah Alhamdulillah Berkuasa Jemaat yang terkasih setelah kita mendengarkan firman Tuhan Marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman untuk memuliakan nama Tuhan Dan sekarang terimalah berkatnya Kiranya Allah Bapak memberkati dan melindungi engkau dengan berkat jasmani maupun rohani Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberikan kasih karuni keselamatan surgawi Dan kiranya Allah roh kudus mengedapkan wajahnya kepadamu Dan memberikan damai sejahtera yang akan mengiring engkau Sampai Kristus datang yang kedua kali Dan terimalah semua berkat-berkat itu hanya di dalam nama Yesus Kristus Amin Silahkan duduk untuk mengambil waktu teduh Ibadah selesai Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!